Intro Ya Sobat Hits, kembali lagi bersama saya Dan kedua narasumber kita yang kece-kece ini Kita langsung tanya aja yuk Kena narasumber yang baru datang nih Kak Fanny Halo Bisa diceritakan gak usaha apa sih yang kakak lagi jalan? Aku sih lagi make up aja sih Make up ya? Sejak kapan kak? Kalau make up itu maksudnya? Hobinya atau pekerjaannya? Boleh hobinya dari ini terus tiba-tiba jadi kerjaan Itu sih dari aku emang dari SMP Itu udah nyoba-nyoba suka make up Udah interest ya sama itu ya Karena mama aku sendiri juga pinter make up Terus kakak aku juga Jadi emang setelah keluarga itu Ketularan ya? Semua yang merembet? Terus pas lagi kuliah itu aku pas semester satu Suka main make up apa main salon-salonan di kosan Terus berawal dari situ temen-temen aku pada interest sama aku Eh ada satu acara Bukan aja ya Satu brand Oh brand make up ya? Goes to campus Jadi tuh Nyari ambasador kampusnya gitu Buat jadi Agent make upnya Agent make upnya dia Terus abis gitu Aku direkomendasiin sama temen aku buat ikut itu Seleksi, disleksi masuk 20 besar Lolos, terus disleksi lagi masuk ke sebelah besar Oh Itu perwakilan dari UIN Kayak gitu Ada 11 duta dari UIN kayak gitu istilahnya Nah untuk Kak Fani dan Kak Juplis Gimana sih cara ngatur waktunya antara kuliah sama ngatur usahanya? Dari Kak Fani dulu deh Dari aku nggak dari Kak Juplis Gapapa, Kak Fani dulu aja Bagi waktunya sih aku nggak terlalu bentrok sama mata kuliah yang aku ambil Jadi kalau make up itu kebanyakan yang booking ke aku Sabtu-Sau Minggu Dan kalau misalkan itu hari biasa aku mikir-mikir juga ini bentrok nggak pernah juga bentrok Jadi akhirnya aku bolos Oh jadi terlalu maksain dan nyak kayak gitu ya Aku terlalu divorcier banget gitu Aku ambisius banget Sebenernya tuh semester kemarin deh kayaknya Jadi serang Oh Jadi ninggalin matkul Jadi untuk semester selanjutnya kayaknya aku mungkin ngambilnya itu Weekend aja Jadi biar nggak bentrok Nah untuk Aju plis nih gimana beli Sama sih sama Kak Fani Jadi kalau saya pribadi sih kuliah nggak masalah Karena biasanya orderan itu weekend sama Jumat Sabtu Minggu Senin sampai Jumat ya suka dia jadi pajangan aja di tokong gitu Kebetulan kita main di online Kita punya website Jadi website kan 24 jam jadi ya kuliah-kuliah Bisnisnya bisnis gitu Ini nggak ada masalah Lupa nih soal cara ordernya nih untuk sepeda kakak gimana sih Kalau cara order sih teman-teman yang belum tahu bisa datang langsung atau via website Jadi langsung kita punya sistemnya disitu Jadi atau langsung hubungi kontak aja Jadi langsung hubungan sama admin ya Oke nama website-nya boleh kak disebutin? Website-nya www.pondoksepeda.com Nah tuh untuk sobat hits yang mau pinjem sepeda sama kak Cuklis boleh langsung klik www.pondoksepeda.com Oke Untuk Kita balik lagi ke kak Fani ya Soal make up Make up ya apa sih Ada tarif ya kak boleh dong dikasih tahu Biar sobat hits yang mau Pakai jasa kak Fani biar cantik Biar Cetar membahana Pakai jasa kak Fani berapa sih tarifnya? Kalau misalkan ngomongin tarif sih awalnya itu aku untuk mahasiswa ya Itu istilahnya jatuhnya terserah gitu Karena aku sendiri awalnya juga belum bisa masang tarif karena aku juga masih merintis banget kan Kalau kayak gitu Untuk mahasiswa baru-baru kemarin itu masih under 200 gitu Terus kalau beda-beda kayak misalkan beda target Kalau misalkan untuk kayak acara priwet itu juga beda Kalau priwet itu kalau ditungguin aku bisa 750 ribu seharian Karena aku nungguin kan Itu terus kalau untuk di luar Jakarta aku juga masang tarif di atas 100 Jadi plus 100 untuk biaya transportnya Oke itu permuka ya kak Fani ya Iya Oke kak Fani dan kak Cuplis Pasti di dalam usaha kalian itu ada pengalaman-pengalaman yang unik dan menarik Nah boleh diceritain nih yang kocak-kocaknya dari kak Fani dulu deh Kalau aku ya aku makeupin orang Jadi tuh ada yang gak suka alisnya tuh terlalu tebel Tebel ya Aku tebelin dikit Terus padahal cuma pinggirannya aja aku rapiin gitu Tanpa aku cukur sama sekali Mbak ini aku cukur Enggak kok aku gak megang silat Panik ya panik Enggak kok beneran Jadi tuh kayak dia pangling banget sama alisnya dia Oh gitu Terus pernah juga kan aku waktu awal-awal masih makeupin kan masih mencong gitu ya Alis sebenernya ya kan suka gak balance gitu ya Ya gak sih PR baik kalau masih pake alis Disitu sih pengalaman kocaknya Kayaknya kalau yang paling susah titik susah makeup itu emang di alisnya Alisnya Kanan kiri itu pasti beda Ada aja bedanya Di ujung apa di depannya Oke Kalau untuk kak Cuplis gimana nih Kalau di sepeda sih banyak ya Tapi yang paling menarik itu yang saya ingat itu tahun 2012 Masuk ke semester 4 waktu itu Jadi ada orderan dari Kementerian Kesehatan Ada keuntungan 50 unit sepeda dan di pondok itu cuma punya sekitar 8 sepeda Jauh ya Jauh banget Dan kita pusing Karena waktu itu November kita harus event Dan akhirnya kita rembuk bareng-bareng sama temen-temen Gimana nih Terima apa enggak nih Kalau kita ngetim pasti ada jalannya gitu Akhirnya Ya udah kita ambil kita terima Karena kan corporate per sepeda 100 ribu Jadi 50 unit 5 juta Lumayan jaman mas 5 juta lumayan banget Jadi akhirnya kita mati-matian Cari sepeda Temuin temen yang punya sepeda Anak-anak semuanya kita pinjemin Gak kenal orang di pinggir jalan Akhirnya mas pinjem dong sepedanya gitu Wah serius? Seriusan Sumpah demi Allah Jadi Sampai kayak gitunya Sampai jam 1 malam Itu sepedanya baru kekumpul 50 unit Dan Setelah itu kita mati-matian Hujan-hujanan dan lain-lain Tapi setelah itu kita sakit bareng-bareng Gitu Tapi dari situ Kompak banget gitu Berresiko ya Tapi seru dari situ kita belajar banyak sama temen-temen Dan kekompakan dari komunitas sepeda sehat sih Oke Sobat Hits Yang punya jiwa-jiwa penuh jalan Harusnya diikuti nih Punya usaha yang keren-keren banget Oke Setelah ini kita lihat ada komentar dari salah satu dosen Fakultas Ilmu Dakwa dan Komunikasi Ini dia Ya kalau menurut saya secara pribadi itu sangat bagus Karena itu bagian dari pendidikan kemandirian Jadi tidak tergantung pada kemampuan finansial orang tua Mereka bisa berusaha sendiri sambil kuliah Dan itu juga bagian dari pendidikan Karena pada umumnya mahasiswa itu kuliah kan untuk bisa dimampaatkan Hasil kuliahnya itu untuk memperoleh lapangan kerja Iya Nah kalau sekarang mereka sudah mempunyai alternatif lapangan kerja yang ditetuni Itu kan lebih mendekatkan dirinya pada dunia kerja gitu Itu sangat bagus gitu Cuman dengan catatan bahwa ada segala prioritas bahwa dia harus menyelesaikan studinya juga Dalam waktu yang tidak melampaui batasnya Ya Karena statusnya sebagai mahasiswa tentu fokusnya ke penyelesaian pendidikan Cuman dalam proses penyelesaian pendidikan itu Dia punya Jedah waktu Punya peluang untuk sambil bekerja Itu ya bagus-bagus saja gitu Tapi fokus utamanya dia harus menyelesaikan program studinya Dalam waktu yang dia targetkan Pemanya 4 tahun atau 5 tahun Dia harus selesai Dia harus capai target itu Nah di salah-salah itu dia masih punya sisa waktu untuk bergerja Itu bagus daripada banyak digunakan untuk main Ya sebenarnya semua mahasiswa itu kita harapkan bisa mandiri gitu Mandiri dalam usaha Mandiri dalam membiayai dirinya sendiri gitu Dengan kemandirian itu mendidik mereka lebih cepat dewasa gitu Nah karena kalau tanpa ada beban tanggung jawab seperti itu Nanti sampai selesai sampai sarjana pun masih Apa ya masih kekanakan-kanakan sikapnya gitu Karena selalu tergantung pada orang tua Apa-apa tergantung pada orang tua Tapi kalau sudah terbiasa mencari uang sendiri Itu nanti ya selesai kuliah Udah biasa nyari pekerjaan itu Justru bagi mereka yang tidak terbiasa melatih diri Berusaha ketika dia kuliah Itu nanti setelah selesai kuliah dia Sulitan Ya kerepotan sendiri gitu Bisa galau hidupnya gitu Mau apa Nganggur nanti di kataan mahasiswa pengangguran Di rumah aja nanti jadi omongan orang Apalagi belakangan ini banyak dunia usaha yang ditutup Karena itu banyak efeknya banyak apa Karyawan-karyawan di PHK kan Mereka itu juga berlomba-lomba nyari lapangan kerja Nah ditambah lagi ya yang lulusan ini Belum punya lapangan kerja Kalau dia nggak punya pengalaman Itu akan semakin sulit lagi nemukan peluang kerja itu gitu Karena itu ya dari sekarang dari mahasiswa Status sebagai mahasiswa Ya sambil usaha itu ya saya kira sangat bagus Hanya saja bidang usaha yang dia tekuni Itu tidak hanya bidang usaha yang menunjang karirnya sebagai mahasiswa Umpamanya bisnis online Ya kalau mahasiswa fakultas dakwah kan yang sudah lebih akrab dengan Apa dunia internet Umpamanya dia memanfaatkan kemampuannya Umpamanya mengakses internet itu untuk kegiatan bisnis Itu kan bisa saja gitu Itu nanti akan ya bisa menunjang aktivitasnya sebagai mahasiswa gitu Tidak ada masalah gitu Malah bagus Oke itu dia komentar dari salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Setelah ini kita akan bermain games bersama Kak Cuplis dan Kak Vani Jadi jangan kemana-mana tetap di Young Corner